Pondok pesantren Suluk Riyadus Ali, Kampung Gabuk Makmur, Kecematan Kerinci Kanan menggelar peringatan haul ke-884 Sulutalun Awliya Sheikh Abdul Qadil Adjilani yang diadiri oleh ribuan masyarakat Nahnatul Ulama dari berbagai daerah. Di hadapan para santri dan jamaah NU ini, Bupati Siak menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Siak di bidang keagamaan termasuk perhatian terhadap Pondok pesantren yang ada di Kabupaten Siak. Beliau juga berharap dengan adanya haul ini, kita umat Islam akan tetap isi koma dalam melaksanakan ajaran dan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Sheikh Abdul Qadil Adjilani dan terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga Kabupaten Siak dapat menjadi Kabupaten yang baldatun, tayubatun, warobun hofur. Kabupaten Siak di bidang ke-884 Sulutalun Awliya Sheikh Abdul Qadil Adjilani Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, melihat Allah SWT, kita selalu dengan Allah berzikir kepada Allah SWT. Nah, semoga bertindak keberkahan yang kita dapatkan dari selalu kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga negara kita, negeri Kabupaten Siak menjadi negara yang bergantung, tayubatun, warobun hofur. Selanjutnya, K. Haji Agus Romudi memimpin solawat dan doa memohon keberkaan untuk negeri dalam peringatan haul ke-884 ini. Dalam kesempatan peringatan haul ini, Bupati Siak juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk beramai-ramai menghadiri gebiar solawan dalam perangkap memperingati hari jadi Kabupaten Siak ke-24 tahun 2023, sekaligus haul akbar Sultan Siak yang ketiga abad atau 300 tahun, Kerajaan Siak Sri Indrapura, sejak 1723 hingga 2023. Nantinya kegiatan ini akan dilaksanakan di lapangan Siak Bermada, tepannya di depan Istana Siak dengan mendatangkan para kiai serta tokoh agama dan juga mengundang zuriat keturunan dari Raja Kerajaan Siak. Dari Kecamatan Kerinci Kanan, Tim Liputan, mengabarkan.